selamat menikmati 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 lahir kita telanjang mati pun kita telanjang gak punya apa-apa, ditinggal semuanya, cuman tiga yang tidak akan bisa lepas dari tubuh kita ilmu yang diajarkan amal jariah, adanya putra putri soleh soleh, ha ini kesombongan tiga poin ini sombong pada manusia sombong naik, sombong pada Rasulullah SAW, tambah hebat lagi sombong kepada Allah SWT lalu apa saja yang diakibatkan bahwa dengan sombong itu banyak saudaraku, yang pertama ditutup hatinya karena kebenaran, audubilam delik orang-orang yang terbiasa sombong dalam kehidupan sehari-hari suatu saat hatinya akan ditutup oleh Allah dari kebenaran ia dijauhkan dari rasa syukur untuk beribadah ia tidak bisa lagi menerima suatu kebaikan dari orang lain sebagai musuh yang setiap hari harus dicurigai hatinya sulit untuk kembali mendapatkan hidayah dari Allah, audubilam delik hati-hati saudaraku, sombong ini bisa menutup hati kita dari kebenaran audubilam delik dua, orang sombong ini sulit mendapatkan teman baik kenapa demikian? gimana mau dapat teman? kalau sepatunya dengan cara sepatu yang mahal ini jalannya kayak begitu ngeliat, ngeremehkan orang lain karena tasnya jelek ngeremehkan orang lain mungkin karena wajahnya, rambutnya anaknya siapa ini sombong banget kalau sudah ada orang sombong seperti itu maka dirinya tidak akan didekati oleh orang lain sulit tidak ada orang baik yang berteman dengan orang-orang sombong karena orang sombong akan selalu memuji kelebihan dirinya dan menjatuhkan orang lain sehingga orang lain tersebut hatinya tersakiti tidak ada satupun teman baik yang ia dapatkan yang berikutnya orang sombong adalah hidup tidak bahagia kok bisa orang sombong tidak bahagia? ya, orang sombong hidup tidak bahagia orang sombong selalu memikirkan sesuatu yang berlebihan sehingga hidupnya tidak pernah bahagia ketika ada seorang teman membeli barang yang lebih bagus dari milihnya dia bisa sakit dia bisa stres bisa apa karena dirinya tidak bisa berbuat seperti itu tidak bisa beli seperti itu dia akan tidak bahagia bahkan pernah ada suatu kisah di Surabaya ini ada seorang yang kaya raya mohon maaf, mohon maaf tidurnya kalau malam itu susah sampai-sampai saya dengar katanya pernah sampai booking kebon binatang untuk bisa tidur di situ di tengah malam Allah ini kan juga kesombongan yang luar biasa artinya dirinya tidak akan bahagia yang berikutnya lagi orang sombong itu akan ditipa azab orang-orang sombong dekat dengan azab lihatlah apa yang sudah dicetakan di Al-Quran semua yang telah menerima azabnya oleh Allah SWT di atas dunia ini azab itu akan datang kembali kepada mereka ketika di akhirat Allah SWT bilang banyak contoh orang sombong Fir'o, Namrud ini semua orang-orang sombong tidak ada kebaruan tapi di apa yang dihabisin sama Allah di dunia bahkan di akhirat nanti juga akan kena yang terakhir sombong orang-orang sombong tidak boleh masuk surga Rasulullah SAW pernah bersabda tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya terdapat sesombongan sebesar biji sawi sekecil biji sawi jadi dengan sombong kita sombong habis sudah di dunia sudah dapat dampak dia akhirat tidak akan bisa masuk surga mudah-mudahan dengan Ramadan di hari ke-26 ini kita bisa lebih mengerti lagi harus bagaimana dengan puasa ini harus bisa memikirkan bagaimana orang tidak makan tidak boleh sombong kasih kasih dan sebagainya mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf bila taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati